selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan memberi tahu kalian bagaimana cara membuat stake channel di discord melalui hp android nah di video sebelumnya tuh kotutorial udah membuat stake channel di PC atau laptop tapi di video kali ini kotutorial mau buat special di HP nah buat kalian yang tanya-tanya Bang abang kan buatnya di laptop abang kan rekodnya di laptop ya guys bener kotutorial itu buatnya rekodnya itu di laptop menggunakan emulator tapi emulator itu sendiri itu sama halnya dengan sistem di HP kalian jadi enggak ada bedanya dengan HP kalian sama aja guys Oke langsung aja cara yang pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan klik tombol subscribe yang warnanya merah dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya thank you Oke guys kita langsung aja by the way jika kalian belum tahu apa itu stake channel stake channel itu adalah fitur yang tersedia untuk community server dimana pengguna dapat memilih user manapun yang diperbolehkan dan bergabung guys nah maksudnya gimana kotutorial akan menjelaskannya nanti nah seperti yang kalian lihat di sini kotutorial itu udah memasangkan stake channel di discordnya kotutorial nah kalian bisa lihat di sini tuh modelnya tuh kayak gini guys secara tampilannya di HP ya guys ya Nah kalau kalian bingung itu maksudnya gimana Bang nah di bagian atas sini yang warnanya paling berbeda sini yang namanya kotutorial ini adalah moderator jadi orang yang bisa bicara nah pada fitur update-an kali ini itu cukup unik guys jadi hanya orang-orang yang dipilih moderator aja guys yang bisa ikutan ngomong bareng moderator atau ownernya guys nah misalnya kayak gimana kayak gini guys kalian bisa lihat di bagian bawah sini ada logonya tangan nah kalau kita klik disini disini ada yang namanya varel capsack elis itu nah ini adalah orang-orang yang pengen ngobrol sama kita atau mengajukan voice bareng kita guys nah jika kalian menghendaki untuk mereka join sama kita kalian tinggal centang tapi jika tidak kalian bisa abaikan atau kalian bisa klik silang nah ini ada yang baru gabung yaitu ketua kelas atau ciko nah kayak gitu guys fitur-fiturnya nah tapi di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian gimana cara menambahkan fitur ini guys ke HP kalian Oke langsung aja cegidot kita nah untuk menambahkan fitur itu tuh cukup mudah sih seperti menambahkan fitur-fitur voice pada umumnya kalian tinggal klik di bagian titik tiga lalu kalian create channel guys create channel nah disini nanti ada tulisannya stake channel nah stake channel kayak gini kalian bisa buat langsung buat kayak gini nah semisalnya kalian ada permasalahan bang punya aku kok nggak ada stake channel punya aku cuma ada text channel sama voice channel gimana sih kok punya abang bisa ada punya ku nggak nah oke kotutorial bakal ajarin dari awal guys jadi untuk menampilkan stake channel itu sendiri guys kalian harus melakukan cara-cara yang kotutorial ajarkan ini guys kalian bisa ikutin guys langsung aja guys nah disini kotutorial udah membuat satu server discord baru untuk contohnya guys nah disini server discord yang kotutorial udah buat yaitu podcast nah kalau kalian ke titik tiga kemudian ke create channel kalian bisa lihat disini cuma ada text channel sama voice channel loh Bang punya aku sama seperti abang Bang cuma dua aja Bang tapi gimana caranya nambahin stake channel Bang nah pelan-pelan kotutorial bakal ajarin Nah untuk menambahkan stake channel yang harus kalian lakukan adalah ke bagian titik tiga kemudian ke bagian setting kemudian kalian Scroll kebawah nah di bagian bawah sini ada tulisannya komunitas setting nah di bagian komunitas nah di bagian komunitas setting ini ada enable community nah kalian tinggal klik aja nah kemudian akan tampilannya berubah seperti ini kalian tinggal get started nah di bagian sini kalian aktifin semua guys kalian aktifin semua seterusan kalian klik next jadi kita bakal next nah di bagian sini kotutorial pilih agree and understand kotutorial bakal centang nah setelah itu finish setup nah finish setup nah selesai deh kalau udah tampilannya seperti ini udah selesai guys nah kita tinggal kembali ke bagian awal sini kemudian kita tinggal tambahin deh di bagian create channel nah kita ke create channel lagi seperti tadi nah yang tadinya cuma ada dua text channel sama voice channel sekarang udah ada stake channel nah kita tinggal aktifin aja deh kita tinggal aktifin terusan kita ketikan nama channelnya nama channelnya kotutorial bakalan ngasih nama belajar podcast nah misalnya kayak gini belajar podcast setelah itu untuk kita centang nah setelah itu di bagian stake moderator sini kalian pilih moderator yang ingin kalian tunjuk nah apa sih moderator kotutorial udah jelasin di awal tadi moderator itu orang yang menjalankan acaranya nah misalnya kotutorial milih si owner sama si admin nah nih admin nih admin jadi kalau kotutorial pilih dua dua roles ini dua roles ini tuh bisa keluar masuk dan mengatur siapa-siapa aja yang bisa join voice bareng kita guys nah nah jadi mereka berdua ini kayak orang yang ngatur jalannya acara jadi yang boleh join siapa yang boleh join voice siapa yang enggak siapa gitu nah kayak panitianya lah intinya nah setelah kalian pilih yang mana aja yang jadi moderator kalian klik centang guys nah setelah selesai udah deh udah jadi nah ini belajar podcast nah kita coba masuk guys kita coba masuk nah disini kita udah join ke channel steknya guys nah kita disini dikasih pertanyaan what you ok yang artinya apa yang akan kalian bicarakan nah kita akan membicarakan tentang takkan membicarakan tentang makan siang enaknya pakai apa gitu kita akan membicarakan ini nah ini kalian bisa isi dengan topik-topik yang kalian ingin bahas guys setelah itu kalian open stage kayak gini oke nah tampilannya akan seperti ini guys nah disini kita udah makan siang enaknya pakai apa nah kayak gini ini topik obrolannya dan belajar podcast nah disini audiens kita pendengar kita itu ada satu orang ya maklum ini server baru jadi cuma ada satu orang aja nah misalnya kalian tanya Bang gimana Bang cara undang orang lain supaya bisa masuk ke voice kita Bang nah kalian tinggal ngomong ke audiens kalian guys buat kalian yang pengen voice bareng ke tutorial kalian hands up ini kalian bisa lihat request to speaknya tuh ada Alice wonderland nah kita coba undang dia guys kita coba undang dengan cara klik centangnya guys Nah kita klik centang lalu kita tunggu guys Nah kalian bisa lihat si Alice ini udah join di voice kita guys jadi kita bisa ngobrol sama Alice tanpa adanya gangguan dari member lain atau suara-suara dari member lain guys tapi misalnya kalian pengen invite lagi orang masuk ke dalam sini kalian tinggal ngomong aja eh guys yang pengen join voice tinggal hands up nah kita tinggal cek di bagian sini nah ini snap ini pengen masuk nah pengen join juga Nah kita tinggal kayak tadi kita tinggal centang lalu dia masuk deh ke dalam sini dalam voice Halo snap coba on mic nah tuh si snap udah ngobrol udah ngomong Nah kayak gitu guys caranya untuk menambahkan stake channel yang ada di HP Android Nah jika kalian ada pertanyaan atau masih bingung kalian bisa komentar di bawah nanti kotoriel kalau sempat kotoriel bakal jawab pertanyaan dari kalian dan bisa juga kotoriel bakal buatin video dari yang kalian komen dibawah Terror sangat yang udah nonton dari awal sampe akhir see you in next video bye-bye bye 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 Hai